...pada inspektor upacara. Tiga bulan menjelang masa purna tugas, salah seorang anggota Polres Batu Aibtu Rusdi menerima penghargaan kenaikan pangkat terhitung sejak 1 November 2019 ini. Aibtu Rusdi kini menjabat sebagai pejabat sementara Kanit Sabara Polsek Kasembot dengan pangkat IBDA. Dalam sambutannya saat memimpin upacara Korp Rapor Pemberian Pangkat, Kapolres Batu mengatakan kenaikan pangkat pengabdian merupakan kenaikan pangkat efektif yang diberikan kepada anggota Polri yang akan memasuki masa purna tugas. Ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dan penilaian untuk memberikan kenaikan pangkat bagi anggota institusi kepolisian, seperti dedikasi, loyalitas, tanggung jawab, kedisiplinan, serta sikap dan perilaku tak tercelah selama bertugas. Ini Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan opacara Korp Rapor Pemberian Pangkat Pengabdian ada satu personil, satu personil atas nama dari Aibda ke, eh sorry, dari Aibda ke Ibda dari Bintara Tinggi ke Perwira atas nama Pak Ibda Rusti Ibda Rusti itu di, ya di Kanit Sabara di Polsek Kasembon kebetulan yang bersangkutan 3 bulan lagi akan melaksanakan purna tugas memang ada mekanisme di kepolisian personil-personil yang ditilai memiliki dedikasi yang baik, loyalitas, kinerja yang baik akan mendapatkan kenaikan pangkat penghargaan menjilang purna tugas Kenaikan pangkat pengabdian di institusi Polri sebagai bentuk kepercayaan dan apresiasi terhadap kinerja yang ditunjukkan anggota kepolisian Kapolres Batu berpesan agar kepercayaan yang diberikan selalu dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan meningkatkan kualitas kinerja Didit Quok, Arema TV